Nah siapa nih yang sudah berhasil nge-war tiket konser Coldplay? Kalau sudah, selamat. Tapi kalau belum, nah masih ada besok. Bersiap biar gak gagal lagi seperti war tiket kemarin. Bukan lagi nonton sepak bola atau nunggu undian berhadiah. Ini adalah suasana saat nge-war atau berebut membeli tiket konser Coldplay. Bahkan saat yang takutnya gak kebagian tiket, perusahaan marketplace ini memberikan waktu bagi karyawan yang nge-war tiket di tengah rapat town hall. Ada yang berhasil? Banyak juga yang gagal. Termasuk Mas Menteri Pariwisata, Sandiaga Unor. Karena banyak yang gagal, sampai-sampai netizen minta buat Sandiaga Unor ngelobby Coldplay agar mau menggelar konser dua hari. Penjualan tiket konser band asal London ini menyedot sekitar 1,5 juta orang untuk ikutan war tiket. Nah, buat yang kemarin gagal nge-war, pihak promotor membuat kembali penjualan tiket pada Jumat besok. Jadi harus gercep alias gerak cepat dan siapkan jaringan internet Anda biar nge-war tiket Coldplay berhasil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!